assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai tisar lovers welcome back to channel tisar update ya dikesempatan kali ini bangun hadir kembali pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Set Ahmad dan Katiara Andini namun sebelumnya jangan lupa dong untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini untuk like komentar subscribe terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan bangmin sendiri pastinya makin semangat dong menjadikan informasi hangat dan terbaru spesial kapal tisar untuk kalian semua pastinya oke mari kita cek nih tisar lovers apa saja info-info terbarunya Aal Set dan Kati Tidik kesempatan kali ini ya cek it out update dan kali ini kita akan fokus ke Instagram Tiara news official di sini mengupdate beberapa buah gambar penting Mutiara sahabat tanpa batas spread love not hate this is Tiara Andini periode 17 Desember 2021-17 September 2022 kalian penasaran kan apa saja yang telah ditorehkan oleh Kak Tiara Andini di sepanjang karirnya di industri musik Indonesia ini nih kita simak sama-sama ya dan Bang Min bacakan secara detail di update oleh Instagram Tiara news official pencapaian album dan tiga single Tiara Andini periode Desember 2021-17 September 2022 album Tiara Andini yang nomor satu peringkat satu pembelian iTunes Indonesia 17 Desember 2021 dalam waktu 2 jam perilisan yang kedua prestasinya peringkat 2 pembelian iTunes di negara tetangga Malaysia dan yang nomor tiga album Tiara Andini mencapai peringkat 2 top album Indonesia dan menjadi yang tertinggi untuk solois wanita Indonesia yang rilis album 2021 sampai Agustus 2022 nomor empat album boxnya Tiara Andini terjual 140 dalam waktu 8 menit dan terjual 201 dalam waktu 30 menit menjadi yang tercepat kembali membahas album Tiara Andini album Tiara Andini masuk beberapa berbagai chart di enam negara antara lain Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Singapura Bahrain dan Qatar tuh risar lovers lalu prestasi lainnya musisi muda berprestasi oleh spotify di update langsung nih tisa lovers oleh official Instagramnya spotify spotify umumkan daftar lima musisi muda berprestasi 2021 salah satunya adalah ya Kak Tiara Andini pastinya ya tisa lovers lagu menjadi dia sip tisa lovers di negara Indonesia Malaysia dan juga Singapura platformnya antara lain Apple Music spotify di Zerjuk dan iTunes posisi pick tertingginya kalian lihat sendiri ya dan periode peraihannya lalu tiga single Tiara Andini masuk jajar-jajaran top 10 iTunes Indonesia dalam waktu sehari perilisan 17 Desember 2022 next selanjutnya masih di Instagram tiranius official banyak yang heboh jika wajahnya terpampang di Times Square New York pastinya Kak Tiara Andini tidak lepas dari prestasi itu ya karena wajahnya pernah terpampang di Billboard Times Square New York pada tanggal 15 Desember 2021 tisa lovers lalu penyanyi solo wanita paling ngetop SMA 2022 pada tanggal 17 Maret 2022 88 single dalam album Tiara Andini pernah masuk top 200 spotify Indonesia pikir tingginya kalian lihat sendiri ya tisa lovers lagu matm dan lagu Merrin pernah mencapai peak paling tinggi di nomor 1 spotify Indonesia dan album Tiara Andini capai 200 million stream pada tanggal 15 Juli 2022 atau 200 juta kita stream tisa lovers diraih pada tanggal 15 Juli 2022 ya dengan delapan lagu di album Tiara Andini tersebut yang ini untuk pengaruh dari Kak Tiara Andini di berbagai macam sosial media dan juga di SP di SP dengan follower Instagramnya sebanyak 5,8 juta followers Twitternya 321.000 followers di tiktok 5,2 juta pengikut on YouTube pastinya tisa Loport salah satu yang paling penting ya 1,9 juta subscriber yang pasti Bang Min yakin akan segera 2 juta subscriber spotify di angka 3.625.000 pendengar bulanan atau monthly listener dan 1.877.000 followers on spotify di riso tidak mau ketinggalan dengan spotify ya mencatatkan 1 juta follower juga debut film perdana di layar lebar MSG 23 Juni 2022 adu acting dengan Jepri Nicole dan juga berbagai macam brand ambasador yang sudah menggandeng dirinya tisa Loport atau menjadikan Kak Tiara Andini sebagai brand ambasador resmi tidak ketinggalan juga di update oleh Instagram Tiara News official untuk rangkaian tour by MT bahaya mantan terindah featuring Kahina dan juga RC Widianto disertakan juga oleh Instagram Tiara News official tuh dan yang ini tisa Loport Indonesia di berbagai macam DSP DSP ya pick tertingginya kalian lihat sendiri tuh rata-rata nomor satu sudah pernah Kak Tiara Andini rai tisa Loport di berbagai macam DSP tidak hanya Spotify saja dan di caption unggahnya Instagram Tiara News official menuliskan harapan dan doa terbaik untuk Tiara Andini kedepannya menuju the next diva Indonesia yang semuanya karyanya dikenal dan yang disukai seluruh warga Indonesia bahkan dunia terus bersama perjalanan Tiara Andini mutiara sampai mencapai titik tak terhingga sahabat tanpa batas split love not head squad Tiara News wajib on fire terus Bismillah ya tisa Loport karena di tahun ini dipastikan karya terbaru dari Kak Tiara Andini akan segera rilis tuh pastinya semakin menambah deretan-deretan prestasi yang diukir oleh Kak Tiara Andini di industri musik Indonesia tidak bisa dipungkiri ya bahwa seorang Tiara anugerah kesetiaan dini adalah talenta emas di industri musik Indonesia di umurnya yang masih sangat muda ini tisa Lopers deretan-deretan prestasi membanggakan sudah dicatatkan oleh dirinya Wow Masya Allah sekali untuk ayangnya Alset Ahmad ini ya hahaha sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Mina update di kesempatan kali ini tisa Lopers dan Bang Mina ke segera kembali dong dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel tisar update see you the next video Bang Mini ucapkan terima kasih nih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh